persidana ini ya nanti di atasi selamat menikmati saya bisa menjadi Habib Rizik nah saya tidak merekomendasi yang ini kemungkinan kedua adalah setiap orang yang tampil disini membawa kebenarannya masing-masing dan berdebat untuk mempertahankan kebenarannya masing-masing dan ini tradisi mainstream modern kalau sudah berdebat di media sosial itu bukan bareng-bareng rendah hati mencari yang benar yang bagaimana tetapi datang dengan sombong dan mantap untuk mempertahankan kebenaran masing-masing benar gak? kalau anda milih ini saya mulai saya tidak merekomendasi yang ini saya juga tidak akan mempertahankan kebenaran saya karena saya tidak pernah bilang kepada anda bahwa yang saya omongkan pasti benar kebenaran tidak di tangan saya saya ini hanya bisa bergabung kepada kebenaran tapi kebenaran yang sejati anda sudah tahu rumusnya untuk anak-anak makyah ada benernya sendiri bener dewe diatasnya ada benernya orang banyak demokrasi terasosiasikan yang kedua ini benernya orang banyak orang sepakat oh gini yang bener bahwa Indonesia ini diserahkan kepada BDIB, Golkar udah pokoknya undang-undang yang seperti itu mati hidup kita mengikut sama mereka meskipun mereka monster semua rata-rata ini benernya orang banyak yang ketiga adalah kebenaran yang dinamis yang kita cari terus-menerus yaitu benar yang sejati the real truth of life nah saya merekomendasi semua yang kita omongkan nanti adalah kita, anda, saya para narasumber menurut anak-anak saya yang tadi pidato itu bareng-bareng yang bener yang gimana ya kita cari bareng-bareng dan kita nyecil gak mungkin kebenaran judul ini kita temukan malam hari ini tapi kita harus ketemu kuncinya pintunya dan arah-arah untuk menemukan sumber dari kebenaran masa depan maupun masa silam kita kan gitu jadi kita nyari bareng-bareng loh ya rendah hati ya kalau salah ya ketawa aja kan setiap orang punya kekonyolannya masing-masing saya juga punya kekonyolan saya jangan pikir jangan pikir dengan anda yang dokter dan pinter bahasa ratu gak punya kekonyolan dia juga punya kekonyolan yang dirahasiakan kepada mahasiswa senior kita Bapak Kamal Firdaus yang tokoh hukum sejak tahun 70-an di Jogja ini juga saya tahu persis konyol-konyolnya sebagaimana dia tahu persis konyol-konyol saya kalau manusia tidak punya kekonyolan silahkan menjadi Tuhan atau malaikat kan begitu jadi orang elek rupanya ya ramah salah orang rada bodoh sidik ramah salah gitu loh orang rada rada pokok-pokok sidik ya ramah salah ini pangguna ini yang cetak gitu loh orang kayak unok presiden upamak ini loh ya ya kebaikan orang pantes-pantes gitu loh dan seterusnya oke ya oke nanti ini kuncinya tolong diingati kuncinya adalah apa bedanya gini kalau anda ngomong Muhammad tadi ustad kita kalau Muhammad itu kan salah satu rumusannya Muhammadun Basharun Balhuwayakut Bainal Khajar Lakal Basari Balhuwayakut jadi Muhammad itu manusia biasa tapi dia bukan manusia biasa artinya dia tidak sembarang manusia dia adalah mutiara diantara batu-batu nah orang modern gara-gara terbiasa demokrasi tidak lagi belajar membedakan bedanya manusia dengan manusia gitu ya jadi orang udah gak ngerti lagi mana manusia bermutu mana tidak kita nanti ngomong karakter dan keperibadian dengan setting Nusantara dan seterusnya cara pembelajaran kita adalah loh ada bedanya memang IQ aja ada di bawah 100 ada sampai 360 kok jadi ada yang manusia mutiara itu ada semut saja ada ratunya kok kambing saja ada pemimpinnya kok macam saja Raja Rimba kok jadi Tuhan ngomong bikin batu digosok jadi akek terus lagu tapi sehebat-hebat kamu menggosok akek dia tetap tidak punya takdir mutiara nah di Indonesia Anda tidak mengerti bedanya mutiara sama batu dan tidak ada kuliah tidak ada kurikulum yang mengajari Anda untuk mempelajari manusia batu yang mana kerikil yang mana kerakal yang mana tembaga manusia perak manusia emas manusia berlian inten mutiara Anda tidak punya wajah nendang itu sehingga yang menang adalah yang punya uang yang punya kapital yang punya modal sehingga dia bisa ambil batu yang murah terus dicat-cat seperti mutiara terus diumumkan dicabreskan jadi dan begitu sebab Anda tidak mengerti nah itu cuma wah itu dicat ya ini rumah sama rumah sama emas tenan saya begitu maka Anda harus 10 tahun catahnya nanti saya kasih tahu 10 tahun catah Anda untuk memahami manusia satu untuk memahami manusia untuk itu kita akan eksplorasi bareng-bareng kita nyari kebenaran bareng-bareng untuk sesi kedua nanti saya mohon para narasumber maju ke depan tapi sebelum itu saya ingin duduk bersama para tokoh jadi yang pidato tiga orang tadi saya mohon disini nah tepuk tangan tepuk tangan ayo Anda ayo ketua perwakilan mahasiswa padakan mau kepadakan yang tadi pidato tadi yang awal yang putri saya khusus untuk dia saya mohon maaf saya sebagai keturunan Arab saya gak merasa enggak enak di Indonesia saya ini Arab bagian batui kalau beliau ini kures-kures sedikit lah saya batui gimana tadi yang pidato lagi ini tadi yang bikin puisi juga yang ada petir kalau hujan turun bagaimana saya tanya dulu lanjut siapa yang mengatakan hujan buruk hujan itu negatif kita pastikan kalau hujan negatif ini menjelang hujan mulia kalau hujan siapa yang berani hujan-hujan bareng saya disini wani ya anda ini khalifah anda ini pemimpin pemimpin rahmatan di alamin gak hanya pemimpin manusia anda pemimpin rumput pemimpin air pemimpin udara pemimpin lingkungan hidup pemimpin awan sekarang ketika anda kumpul semua yang anda pemimpin ingin datang tadi air bilang saya di awan cak saya boleh ikut gak monggo gitu akhirnya gremis lah mau cerita nih apa hak saya melarang air ikut bersarasian disini loh kok air ikut bersarasian loh kamu tanya riwayat Nabi Sulaiman dengan semut dengan binatang dengan semuanya kamu tanya riwayat Nabi Ibrahim dengan gunung Nabi Muhammad dengan gunung emang tidak ada komunikasi emang komunikasi hanya antar manusia yang sekolah komunikasi kan anda juga bisa sama batu sama rumput sama siapapun kan komunikasi kan kalau kesepian gak punya pacar malam itu kalau kucingnya guyon orang dngk dikenak ngini-ngini anak kucing ramah salah anak kucing saya dungg 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 itu itu yang saya